... Apa yang harus kita lakukan jika kita selesai bahwasannya kehidupan kita cuma sebentar dan bisa selesai sewaktu-waktu. Bisa selesai sewaktu-waktu. Yang pertama, menghargai umur. Menghargai waktu atau umur. Kalau tahu kita umur kita sebentar, jangan kita buang-buang umur umur kita. Jangan habiskan waktu untuk lihat medsos. Yang bukan urusan kita, tidak usah kita lihat. Ibarat antum kalau lagi diuji. Antum lagi di kelas, lagi diuji tidak? Jangan sibuk dengan jawaban orang. Antum sibuk saja sendiri. Jangan sibuk dengan kertas orang. Orang lain. Antum jawab tidak benar. Hidup cuma apa? Sebentar. Maka jangan sibuk dengan terlalu sibuk urusan orang lain dan hargai umur. Tidak ada yang menghargai umur kecuali orang beriman. Kalau ada orang tidak menghargai umur, dia tidak beriman. Dia tidak tahu bagaimana mengoptimalkan usia yang sedikit yang Allah berikan kepada pada dia. Kita ingin umur kita berkah. Sedikit berkah apalagi kalau banyak. Apalagi kalau banyak. Olehkahnya, sementara kita bisa mengoptimalkan umur kita, kalau ada amal soleh bisa kita kerjakan secara paralel, kerjakan. Kalau bisa paralel, kalau tidak bisa, fokus. Jadi, jangan paralel maksiat. Jangan paralel apa? Maksiat. Ini sekaligus ini, sekaligus ini, sekaligus ini. Tidak. Sebagian orang, maksiatnya paralel. Sekaligus minum khomr, sekaligus berzina, sekaligus narkoba. Paralel maksiatnya. Sekaligus dan lain-lainnya. Waliyahzubillah. Jadi, kalau kita tahu bahwasannya, umur kita sebentar, ini yang paling penting, harus menghargai apa? Waktu. Maka saya katakan diantara, diantara bentuk penghargaan kita terhadap waktu, kita target-targetkan kehidupan kita. Ini ada target. Baca Quran sehari berapa. Ini diantara usaha untuk mengoptimalkan waktu umur kita yang tidak-tidak tahu sampai kapan. Nanti kita menyesal ya. Kita menyesal. Oleh karenanya, diantara bentuk penyesalan yang Allah sebutkan, adalah penyesalan orang yang ingin beramal soleh. Dia baru sadar bahwasannya waktu sangat berharga meskipun hanya detik-detik. Allah menyebutkan, Ya ayu ladhina amanu. Ini orang-orang beriman. La tulhikum amwalukum wa la awladukum anzi krillah. Orang beriman, janganlah sampai, jangan sampai harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Wa mayaf'al dhalika fa'ula'ikahumul khasirun. Siapa yang hartanya, kerjaannya, usahanya, asetnya, membuat dia lupa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang anak-anaknya membuat dia lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang kekayaan yang membuat dia semakin jauh dari Allah, itu istidraj. Kalau ingin tahu anda bersyukur atau istidraj, lihat, harta yang anda dapatkan, kenikmatan yang dapatkan, semakin mendekatkan anda kepada Allah atau tidak. Semakin takut kepada Allah atau tidak. Semakin ingat persiapan untuk hari akhirat atau tidak. Kalau semakin seperti itu, insyaAllah itu bukan istidraj. Itu nikmat. Nikmat yang Allah berikan kepada anda membuat anda semakin persiapan. Tapi kalau harta yang anda miliki, semakin buat anda tidak persiapan, semakin lupa dengan Allah, itu istidraj. Itu apa? Istidraj. Siapa yang hartanya, aset yang membuat dia lupa, mengingat Allah SWT. Ternyata semakin banyak harta, semakin kurang ngaji. Semakin tidak zikir pagi petang. Semakin tidak sholat malam. Semakin habis hidupannya, cuma kesana kemari, tidak ada kegiatan. Habiskan uang untuk kesenangan dunia saja. Ini dia istidraj berarti. Dia semakin jauh dari Allah SWT. Sampai jumpa lagi. selamat menikmati